Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kepada para mahasiswa yang akan mendengarkan penjelasan rancangan pembelajaran metodologi penelitian dan penulisan ilmiah Pengajaran ini adalah pengajaran semester gasal 2020-2021 Dengan pengampu atau pengajar saya sendiri Prof. Dr. Louis Tujatmiko dan nanti akan didampingi oleh Prof. Dr. Aniyati Murni Arimurti Kurang lebih pembagian perkuliahannya adalah sebagai berikut Dari awal sampai ujian tengah semester pengampu atau pengajarnya adalah saya Lalu setelah UTS sampai UAS Pengampu atau pengajarnya adalah Ibu Prof. Dr. Aniyati Murni Arimurti Saya akan coba menjelaskan mengenai yang pertama adalah jadwal kuliah Yang kedua saya akan menjelaskan mengenai silabus Yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai tugas Yang keempat sistem penilaian dan textbook yang digunakan Lalu juga yang kelima aturan fakultas atau universitas Terutama mungkin mengenai etik dan sebagainya Tata cara penilaian dan sebagainya Yang keenam adalah agenda perkuliahan Yang ketujuh kuliah konsep dasar penelitian Khusus semester ini Perkuliahan akan berlangsung hari Rabu dan Jumat Seluruh materi dapat diakses di skele ataupun nanti di emas Silabusnya adalah Yang pertama adalah kita akan mencoba menjelaskan pengantar dan konsep dasar penelitian Yang kedua adalah mengenai literatur review Kritik paper dan annotated bibliography Yang ketiga mengenai scientific writing Research proposal and article Yang keempat research methodology Research design and survey research Yang kelima experimental research and quantitative model Yang keenam hermeneutic qualitative research and qualitative model Yang ketujuh mix Kualitatif, kuantitatif Yang kedelapan bagaimana kita coba menggunakan Mendeleif Sembilan mungkin sampling design Sepuluh data analysis, analisa data Yang kesebelas reliability and validating measurement Yang kedua belas overview presentasi Yang ketiga belas overview bahan ujian akhir semester Lalu kita ada beberapa tugas Contoh tugas pertama ini Tugas pertama dan presentasi mulai sekitar tanggal 23 Oktober 2020 Yaitu terkait literature review Dan annotated bibliography Lalu mahasiswa diminta untuk memilih salah satu topik riset yang akan dibuatkan Proposa risetnya nanti Apalagi mahasiswa doktoral ya Kan sudah pas ini dia harus ada topiknya Khusus mahasiswa magister Nanti akan diminta untuk Memilih grup yang sesuai dengan topiknya Cari minimal 5-10 papers Citation paper, jurnal, proceeding, dan buku Buku teks Mungkin saya tambahkan jurnalnya harus key 1, key 2 Proceeding yang terkenal Dan buku teksnya buku yang dipakai oleh Universitas besar Seperti Stanford MIT Tokyo University Dan seterusnya Tentukan sendiri jadwal presentasi Ya nanti silahkan nih diatur oleh asisten ya Presentasi melalui zoom Ya nanti seluruh filenya bisa dikirim ke Prof Aniati dan saya Melalui email Ya Oke Lalu tugas dua Yaitu presentasi nanti Ya Presentasi Ya Lalu ujian akhir semester ini terjatuh oleh 4-15 Januari Sesuai dengan kalender akademik Walaupun mungkin masih ada sedikit perubahan ya Para mahasiswa Lalu pengumpulan riset proposal Mungkin juga ada perubahan Ya jadi nanti kita coba Lihat lagi Sesuai dengan kalender akademik Ya karena PJJ ini Banyak sekali ada perubahan Ya tetapi tetap kita Berusaha supaya Pengajaran Ya tetap Tersampaikan dengan baik Nah komponen penilaian Jadi total 100% Mungkin juga nanti ada bonus Kita sesuaikan Ya Literature review Presentasi 5-10 Ini 15% Lalu partisipasi Diskusi 5% Literature review Annotate biogelari 15% Ujian tengah semester Nanti ada ujian tertulis Lalu yang paling besar memang Pengumpulan laporan riset proposal Bahkan Para mahasiswa Mas sama mbak Yang bisa Laporannya dijadikan Minimal konferensi Akan langsung Dapat nilai bagus Ini buku textbooknya Jadi karena kita Ini menjembatani Sistem informasi Dan ilmu komputer Bukunya pun juga Ada dua Ada dua besar Bahkan ada yang mix Kualitatif Kuantitatif Ya Supaya Mas sama mbak Sebagai pembelajar Juga harus belajar Kedua-duanya Walaupun nanti Penekanannya sesuai dengan Topik yang dipilih Ya bukunya Ya ada Beberapa ya Dan saya sendiri Juga pernah menulis Silahkan Kalau ini bukunya gratis Sudah di download Ya Jadmiko et al Ini silahkan Aturan fakultas Minimum Kehadiran 75% Lalu tidak ada Boleh free rider Ya tentu aja Kita akan lihat Kontribusi dari Masing-masing individu Ya Untuk penilaian Tidak boleh ada Plagiarism Dalam laporan Dan penulisan akademik Tidak boleh Cheating Atau Apalah namanya Apalagi ini PJJ ya Kita Cobalah Apa namanya Kepada diri sendiri Karena memang PJJ ini kan di rumah Kita tidak bisa mengawasi Langsung dan sebagainya Tapi harapannya Mas sama Mbak Ya Para mahasiswa ini punya Kredibilitas yang tinggi lah Ya Dan tidak ada ujian tambahan Atau susulan Tanpa disertai Dengan alasan yang jelas Ya ini Kita akan Beberapa ini ya Teori September September Oktober Sampai Pertengah November Setelah itu presentasi 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 Silahkan dilihat Detailnya Mas sama Mbak Sesuai tadi Topiknya Jalpan presentasinya Dan sebagainya Ya ini agenda berikutnya Setelah UTS Sampai UAS Presentasi Dari beberapa kelompok Yang mana akan kita kasih feedback Ya Baik secara langsung Melalui Zoom online Ataupun nanti Kita akan diskusi Melalui Skele Atau emas Baik Kurang lebih Kuliah Ataupun penjelasan Mengenai Mata ajar MPPI Seperti ini Kalau ada pertanyaan Nanti mas sama Mbak Bisa dilanjutkan Di Skele Atau emas Karena kita akan Menggunakan Beberapa cara Pembelajaran Dalam PJJ ini Oh iya PJJ ini adalah Pendidikan Jarak jauh Bukan pembelajaran Pendidikan Jadi pendidikan itu Aspeknya luas Kita bisa memakai Banyak hal Jadi mudah-mudahan Ya Harapan kita Semua Kita bisa Belajar dengan baik Itu saja dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax